Jujur itu menyakitkan, tapi tenang. Walaupun saat ini lagi viral, wong lanang-lanang, cabocah, ditang leti, khususnya suami ini, mendahulukan ibu atau anak nopo istri. Dan rata-rata jawabannya, kadah sing damel, hati kita seorang istri ini, tadi benar-benar tanda tanya. Sampai-sampai arep mapan turu bemikir, miring karumikir, sampai-sampai mempertanyakan cinta suaminya. Saya menguatkan ibu sekalian, wong waduniku tingendika akan kanja nabi, anisa u'imadul bilat, perempuan adalah jaga king negara. In soluhat, soluhal bilat, nek wong wadunapik, keluarga nek kuat, negara nek kuat, Allahumma. Tapi wain fasadat, fasadal bilat, nek wong wadunapikir rusak, keluarga nek rusak, negara nek hancur. Na'udhu bilahimin. Dan memang, kalau seorang laki-laki, seorang suami, ataupun kita masyarakat, kalau ditanya titel, mendahulukan siapa, antara ibu, istri, dan anak, tentu yang pertama adalah ibu. Doa beliau, dumateng panjenenganipun, ustazah mumpuni, handa yayakti, kau lo sumonggo akan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 sayyidina Muhammad al-Fatih lima uhliqah wal khatimi lima sahabat nasiril haqibil haqq wal hati ila sirotikal mustaqim wa'ala alihi haqqa qadrihi wa mikdari ila adin amma ba'ad hadarat al-mukhtaramin wal-mukarramin para alim para ulama para satid wal ustadah al-mukhtaramin wal-mukhtaramin 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 wal-mukhtar yang akan tansah kuwala ta'adimi wabila khos dumateng akhinal kiram ramah waki haji hussein ambyah selaku imam masjid bayi turna khim yang akan tansah kuah hormati nuninjih yang akan kuwala ta'ati fatwa soho da'wah da'wahibun wabila khos dumateng sedaya para ramah kiai para babo kiai para ustadz, para rosa sepupi ni sepati sepuka sepuan yang akan buatan wakil dalam sepat asmo karimipun sayistu yang akan mengira-ngira usta'adim kamula yang akan kuwala pundi-pundi yang akan kuwala ta'ati nuninjih yang akan dahakin hormatan dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan karanganyar wabila khos dumateng panjiringan ipun ibu kulong ibu suwis idawati yang akan selalu setia khaldir membersamai kami warga karanganyar dari pengawasan muda-mudahan tansah kaparingan sehat walang rafiah dan karingi datus samat yang akan amanah amin Allahumma wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan karanganyar ibu bapin kamtib mas ibu bapak bapin selingkor amil kecamatan karanganyar ingkantan aku lah hormati aparatur pemerintah desa desa gerenggeng aparatur pemerintah desa desa gerenggeng selaku kepala desa desa gerenggeng camate wadon luraih nom penceramai rabinet durung klakon senacang rabinet durung klakon apa maning masalah kel keluyuran mudah mudah pak kepala desa 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 timur kaparingan aparat pemerintah desa bapak sedes bapak kadus bapak ketua bapak ketua bapak kaur bapak kaum bapak rw bapak rt mudah mudah berkaih pangkat amin 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 oh Yesua ingka manfaat ingkang barokah Ditatu saken jamaah ingkang ahli ibadah Amin Allahumma Mabilah khus para agniah dermawan donatur Mabilah khus dobatan keluarga besar Bopo parmin Sa putrawaya ingkang tansa kelahmatin Nuninjing kala muliakan Mudah-mudahan setoyoporo agniah dermawan donatur Diparingi sehat panjang umur Umur ingkang manfaat barokah Paringi mawadah waromawasakinah Sumram badumatang kita setoyoporo jamaah Amin Allahumma Sedoyoporo tamundangan Ingkang duduk lemprakan Ingkang jumeleng adek Orang keduman panggonan Senajan orang keduman senek jajan Mudah-mudahan keduman kerokmatan Keduman kaberkahan Keduman pitulungan Bebasan setara bakalantuyan Didami terandulit Malah hampir orang mantrinya Bila teraklet gerandung Orang condong banas pati Ilu-ilu rapada melu semingkir Kabeh Rawe-rawe rantas Malang-malang putung Mengkau pengajani tuntas Paklura jaring jaluk diambung Sedoya warga masyarakat Dukuh kemit Tauan kemit Sirite kuning Wingi pamit Saikim balik maning Alhamdulillah Sedoya warga masyarakat Dukuh kemit Ingka mudah-mudahan Ingka hadir Wanta meriki Para bapak haji Bu haja Para calon haji Para calon haja Hadirin hadirat Ma'al muslimin Ma'al muslimat Rahimah Assalamualaikum Allah Sallu'ana Nabi Muhammad kan jenapi ngantika akan laisa lgina angkas rotil ardi walakin lgina lgina napsi sukih niku dudu saking akeh pondo sukih niku dudu saking tingginya pangkat tapi sukih niku wong sing ayam atine wong sing tentrem uripe dere seneng sering liwat lantan inggene tikungan jembatan kemit ternyata alhamdulillah ternyata panitia nimbali dalem nunggu sampai rong tahun setengah laras gitu rong tahun set rong tahun set tapi tanggane meteng babaran nganti meteng maning pun paringi berkas sehat panjang yuswa menyiapkan pengosan semeriah ini sepindah mali tepuk tangan kange panitia yang hari ini berserah kami coi co sing keprok keprok utangan lunas kabeh sing amin bantar ketara utangnya okeh moga-moga rejeki ini sing barokah amin allahumma meriksani kata sangat ibu dan lebeti masjid dan kebagian panggilan cek suara assalamualaikum alhamdulillah sing tang winking duking ngandap halo ya Allah enggak ngajak kayak lagi piknik tamas ya belum enggak ngisir gedangan orang keduman senek jajan ikhlas enggak ibu saya itu ini duduk praktis bokong yang lemprak sikilatis ikhlas buatan keduman senek ikhlas mau saya sampai jam gang sal ikhlas subah kanalo jam lima sore lo mingga jam kali langkun seprapat mandapet jam kansal beti ngajin orang jam setengah orang kemit geragas geragas tapi ikhlas enggak nah kayak gede di baking vokal aja baking soda meneng-meneng melar konang pesantren kabih dati yang ngerti yang sepuh sumari kantun anak sindong akan yang sepuh alohumma akhir sholat dan daimatan bidawami mungkin lain dukuh kemit desa krenggeng desa neberka panitia podo soleh rajin ibadah mangan pepaya nginum jamu dicampur jengke panitia awakke lemu gelang Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadi ala adat 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 maafi ilmi lahi solat dan daimatan bidawami murgillahi salam matur matur jami sami tanfidia surya nangtutul ulama ranting gerenggeng keluarga besar saking muslimat nangtutul ulama alhamdulillah saking banser ugi gp ansur alhamdulillah den watser hari ini juga nereka hadir tepuk tangan dulu dong kangge santri dan alhamdulillah banser den watser sing tepuk tangan mugo-mogo saget lungo kaji kabe saget si orang mekah matina tatus bapak haji ibu haja amin allahumma banser kali den watser mboten klo sawer karena sampun saget mados maishah kerjona fakoh dewe tapi santri klo sawer kenapa santri di sawer karena santri ini belajar mendawamkan solawat makin diwakili pak panitian kemang suli ya Allah orang serepot repot tapi ditambah mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah amin allahumma pengawasan bintan maniko adalah israwal mi'raj nabi aku muhammad salallahu alaihi wassalam dan sekaligus ulang tahun sholat murib-purib masjid baytur rohim kemit karena orang-orang yang memakmurkan masjid adalah iman 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 karodino akhir melakoni sholat menunaikan zakat yang paling penting malih walam yahsya illallah orang-orang makmurkan masjid karo artone botan kagungan arto silahkan kali yotrone dalam osami mamon neki kelompak soken podo sodako botan kagungan yotro duit botan kagungan arto silahkan bangun memakmurkan masjid kali tenaga duit tenaga kuat bangun masjid silahkan ukuran pikirannya urun pikirannya contoh pak lurah pak yai alhamdulillah dalam dasar dari Kalimantan neki sederet kulok badan rewangi makmur akan masjid alhamdulillah neki yang tanpa parmin barangan jarene ngesuk nek ngundang nanggap mumpuni arep melung rewangi amplok anak asing semur penyak amplok penyak pirang pirang pancin leres jangankan tumindak barang ala lagi gawe apik besid diodek yalane apa maneng tumindak al ala ternyata pak parmin bukan lagi sombong kamer kepingin melung rewangi genah tenaga ne langka ternyata duit alhamdulillah onten sinyalurakan pak parmin urun tenaga duit tenaga pikiran beten mampu onten pengawasan derek rewangi nopo ya dongane mbak-mbak sepukan dongane ampu nggerindong ngapi-kapi ya haloh ya haloh ayalah pengajan mumpuni ayalah bisa ngundungi gaya-gaya disanalah bisa ngundungi kenal nganggok katok kane bang tinggal misalnya nganggok katok kane tinggal ngkatok kan bolong ane si tinggal sikit loro kantesan keserimpung serimpung bayang tangin alhamdulillah nyongkir rantang runtung kawit min masjid kemit dibangun melu sholat jamang kenand duit ora duit tenaga ya ora kuat misalnya melu jadi penumpang men kai supire kaji ambia nah di supire kaji ambia nontek jadi penumpang baik moga-moga ya masjid kemit isti bangun lawas ya jamang ngai mangkat ikhlas ya orang guru ake sing penting mangkat isti isti koma isti koma kaya 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 bisanya ngomong kaya pikir pikir ambekan israpat di suwe ya jalan abong agi ngomong ada di kuyo kaya ngomong wong tua ya agi ngomong kaya berakong mbak sepuh kadang melu mikir nah ya aga sing tua seneng jamang ngasih nom ngomong langkat dan narus nages apa ya muka-muka jamang anak putih bisa isti kom aloh humah derek urun dong duit orang duit tenaga kuat sampai urun pikiran orang mampu dong berap bisa bisa neng apa meneng men men meneng carong mereka apa mende corong genglo cilacat orang barat silent place orang barat nek urung bisa sholat jamaah urung bisa melung rewangi mesjid urung bisa bantu pengajian ketimbang ngomong elek maka lawi bajik men meneng semenjak konten gusbaha alhamdulillah wong turu beti belani nang gusbaha ketimbang metu kau ternyata ngerasani wong mending turu baik nang omah ketimbang ngucape mesti ngawe fitnah mending baik turu nang omah ketimbang dadi panitia malang malang kadak malang malang kadak nang ngarep ngirim pungi nang buri nyandung mending turun nang makanya kurung bisa tumindak apik ajanya jat dongak nasi ngapik apik dongak durung mampu sampai menang nikah dalam belani agam negus dyalo ketimbang gawe fitnah sebab mengendikan ingkang say tarwane iman halo halo ngomong nikah tarwane tarwane iman tengkitab al-adab halaman 78 karya imam al-bukhari mangkana yuk minu billahi wal yamil akhir falyak ul khiron awliya semut iman karo khusyallah iman karo dino akhir maka hendak lah ngendikan sing say tereng sakit ngendikan sing say men meneng nikilah kengin nopo masuk masjid maun ngilmune imam masjid ngilmune jadi takmir maun ngilmune sedereng lanjut mese operator sound sistem dalam nyon bantuan operator sound sistem suara diicalakan sakwat awis suara dasar serak berserakan berserakan suara mantul mantul kita ngos pemukiman kanan kiri gedung sedanten malah jelas kecuali lagi solawatan lagi nembang nikula saya ngangge eho kori kori ah saya ngangge eho tapi nak bicara jangan ada eho diantara kita jangan pakai efek apalagi efek samping karena nak ngangge eho kulombetan sakit mireng jelas suara nikula nikula kiyam karena tukang ceram ikut mireng suara nedewek benora jarkoni bisa ngacar bisa ngelakoni operator bandun saat operator sound system mogi-mogi sound system tambah laris rajik ini murah berkabar amin Allah lanjut sampai jam kangsal berarti sholat astari setengah enam umur dele wong kemit dureka asar kemagriban ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu Allah temgene kitab adkarun awawi adab kita masuk masjid yang pertama adalah kulok panjen dengan sedoyo sampai pun paringi pirso barang siapa masuk masjid kok ngobrol ngobrol babagan duniawi maka selama empat puluh ngibadai orat ditampak na'udhu bilah min nyontak pindangan nampak kurung-kurungu assalamualaikum udu nyong sing ngomong kipu nyomu nyampek nanang kitab adkarun nawawi sapa wong melebet masjid kok di dalam masjid sampai ngobrol ngobrol babagan duniawi maka selama empat puluh ibadah ditampi tanggusti empat puluh ini bisa nonton keterangan di kitab adkarun awawi apakah empat puluh hari apa empat puluh bulan apakah empat puluh tahun ya Allah na'udhu zb jangankan yang empat puluh tahun empat puluh hari ibadah kita buatan ditampi lubut bu lagi kula panjenan sedaya menikam tukes sholat namung percaya kula sholat ibadah kula suwune panjen jangankan nangin kok sampai ngobro mesjid babagan dunia selama empat puluh ibadah ditampak nang uzu billah i根 sing kipas kipasan ucap jang mending kege mending sholat nang ma ye nang buat dan katus niku carani artinya apa islam niku memang ngasih peraturan wong sing selamat niku kan melu peraturan dan kersot diatur Jangankan kita melepet masjid bu Lagi melepet kamar mandi Biar ada Lagi gawe anak Biar anak ilmu Ya ya kayak kayaknya Lah gue ngapa sih Belajar kitab kurutil muyun Gue ngapa sih kitab Fatul Izar bu Ini kayak anak ilmu Kepiknya domo Nggak orang-orang tak sampai Kayak contoh Ia nyongrung kelakon Tapi nikulah penting Ngilmu Supaya nopong Pirsu aturan Mubrakan jenazah Melaku Contoh kecil secara logika Melaku Melampah ketinggal indah Kenapa Sebab Astoneng gone limbeyan Gentenang Halo Astoneng gone limbeyan Gelem gen Gentenang Tangan kanan maju ke depan Yang kiri ngalahi mundur ke belakang Yang kiri maju ke depan Yang kanan ngalahi mundur ke belakang Mulanya ketahun indah Sebab nopo Gelem gentenang Tapi cobi Maka Astoneng jenengan Ketika lagi Tindak Kondor Orang Gelem nasi Nggak maju bareng Waku Orang Nyenik Sampai kita Melebet Masjid Ya kudung Anggung Ilmu Jangankan Melebet Masjid Membangun Kudung Anggung Ilmu Milih Imam Kudung Anggung Ilmu Karena Masjid Adalah tempat Paling Demokrasi Kenapa Masjid Paling Demokrasi Karena setiap kita Boleh masuk masjid Tapi tidak setiap kita Boleh jadi Imam di masjid Assalamualaikum Sinten kemauan Boleh masuk masjid Maaf-maaf Sinten kemauan Boleh datus Makmum Teng masjid Pak lurah Bu camat Pak mantan Bu polisi Pak tentara Pak mantan DPR Sampai maaf Weng budek Yau lidati makmum Sampai weng Mantan Preman Bih Uli lidati makmum Sholat Lihat Berikut Korauliki Makmum Nganti Mantan Preman Uli lidati Makmum Sholat Berjamaah Awake Kebak Tato Lenggan Kanan Tato Gambar Tekek Lenggan Kiri Tato Gambar Kadal Dadane Tato Gambar Sapi Watangnya Tato Gambar Bayang Gambar Ula Ngasen Anggis Kloget Kloget Sampai mantan Preman Uli Dadi Mak Makmum Setiap kita Boleh jadi Makmum Tapi Tidak Setiap kita Boleh jadi Imam Masjid Diman Masjid Diman Diman Masjid Dipilihkan Neng Ilmu Dipilihkan Aturan Siapa Imam Masjid Pertama Dari Fasohahnya Sing Fasih Gone Maca Al Quran Yang kedua Dari Beberapa Kandidat Imam Masjid Kok Ternyata Pada Fasih Gone Maca Al Quran Maka Pilihlah Imam Sing Fasih Yang kedua Yang Alim Wong Sing Al Wong Sing Alim Alim Cerdas Pinter Mondokit Teng Pesantren Pundi Bien Punya Ijazah Nopomboten Niku Peluti Pun Telusuri Nek Wis Dari Fasohahnya Dari Alim Ternyata Dua Kandidat Calon Imam Masjid Pada Fasih Pada Alim Maka Yang ketiga Pilihlah Dari Amalnya Wis Alim Yoke Lampeng Amal Tapi Kok Podo Podo Ngamale Maka Ternyata Yang paling Mentok Syarat Imam Sinom Merepapat Mana Calon Imam Masjid Sholat Berjamaah Yang paling Diterus Nani Masyarakat Jadi Yang Yang Imam Ya Wis Alim Ya Fasih Ya Cerdas Yang Amal Maka Pilihlah Sinom Nomor Papat Pundi Yang paling Diterus Ternyata Masyarakat Nek Disenangi Tanggal Lingkungan Buat Tenang Fasih Secara Bacaan Kurannya Berarti Fasih Setindak Laku Kelakuannya Nanti Milih Imam Bing Peraturan Soalnya Nopo Milih Presiden Koyodini Milih Imam Ketika Ketika Koyodini Koyodini Tengkang Ini Boten Koyodini Koyodini Tidak Ada Background Politik Ataupun Partai Di Belakang Saya Justru Saya Nek Direk Bawaslu Koyodini Direk Supatos Mengguyup Rukunkan Warga Masyarakat Undang Kiai Nggak Sampai Kiai Provokator Koyodini Nambung Santri Sane Kiai Apa Malibu Nyai Koyodini Justru Paring Pir Sobedo Pilihan Niku Hal Wajar Jenengan Mau Memperindah Ngapik-apik Calon Presiden Sendiri Terserah Tapi Jangan Ngelek-gelek Calon Presiden Yang lain Setuju Sepakat Ngapik-apik Calon Presiden Sendiri Silahkan Tapi Jangan Ngolok-olok Calon Presiden Lain Setuju Tepuk tangan Dulu Nggak Masalah Beto Pilihan Niku Hal Wajar Jangankan Masyarakat Se-Indonesia Lagi Kelapa Setundun Berak Kembar Kabe Betul Ontensi Kelapa Kirin Kelapa Dari Kelapa Kopior Kelapa Gabuk Para Maning Kelapa Nger Budeng Niku Kelapa Lapa Maning Masyarakat Walaupun Beto Pilihan Nocok Gontok Gontok Nocok Dotukaran Wengi Deneng Tangganek Kulop Periode Kemarin Antara Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Suaminya Milih Jokowi Istrinya Milih Prabowo Alhamdulillah Wengi Sing Wadun Meteng Maning Beto Nopo Nopo Kan Bu Masjid Adalah Tempat Paling Demokrasi Karena Setiap Kita Boleh Masjid Boleh Dados Makmum Tapi Tidak Setiap Kita Boleh Jadi Imam Maka Selat Selat Jaman Madak 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 Nikilah Masjid Tempat Paling Demokrasi Setiap Kita Kudu Nganggu Aturan Tidak 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 karangannya bu camat rawu terus malah aku ke mutan banget pas lagi adeng dahar kewingi pas dalu kebanggi pertama kali bu camat mumpuni nekarep mangan Niku lah bu camat kalau aku sepuh ketimbangku loh Niki namanya muktadol hal muktadol mako menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya ngomong bu camat lebih sepuh ketimbangku loh yoran darndah harakan kuleng nekarep madang Niku mam buah rumin jangan kebalik makan buah eh makan dahar makan sega terus nambah makan buah Niku kebalik makan buah dulu terus makan nasi Oh ngatan bu camat nyoyak gomuni manut kayak gue bu namanya muktadol hal muktadol hal muktadol nyong kerbu camat ke besti dengan baik nambah ngerti dadi camat masuk masjid copot sepatu mat sing dadi RT nebet masjid nyobot sepatu te sing dadi krw mebet masjid nyobot sepatu sing dadi presiden lebet masjid nyobot sepatu sing dadi polisi nebet masjid nyobot sepatu C din lagi kapolsek mebet masjid nyobot sepatu Hal hanyauty di lurah melebut masjid nyopot sepatu lur lurai setiap kita nih melebut masjid ono aturane karena negara kita pun negara demokrasi maka masjid adalah sebagai simbol tempat ibadah tapi paling demokrasi maka wong sing lebeteng masjid senang sholat jamaah mesti ripe bijaksana orang mengukuh what is ateng makukeng wong letter lak letter letter lakwe wong keng makukeng nah saklek Hai mecara ngonklo keng makukeng wong melebet masjid jamaah masjid adalah wong paling demokratis salenopo wis melebet masjid berarti langkung bijaksana jari kitab adhkarunawawi masuk masjid anaturane yang ngobrol masalah babagan duniawi selama empat puluh ibadah yoradita panangkusti na'udhubi lahimin jeneng wong wong watun ibu-ibu rangka narangkene mengguni sholat jamaah mukena berunti udari bisa menutik sebelahnya ya wong isi muli harisan sapa iya ya malaki wong ngaku dikisinti masuk ngobrol duniawi ibu tanpa kita kita sadari nih gue sih mandan mending gue anawis cerita ngobrol dunia sekalian pamer aduh ya Allah yusartina ngapurane banget ya nyong mau pasti samper sholat zamannya mandan telat soalnya kan nyong ngepel disit iya Allah jebule ya anggar krami granit karo marmer iya Allah jebule barang larang ke lunyu banget malahi jebule anggar krami granit karo marmer ya Allah dipel marah orah bersih-bersih yudh jadinya menggone ngepel mandan suwe malah pas lagi ngepel saki lunyu ngekranu granit karo marmer anak kuci lewat biar nanti kepleset lah bu iya Allah jebule ya wong bangun saiki nyakl semiliar gue janara tenang bu kurang bajebule bahan bangunan saiki orang pernah banget ya Allah apa maning ya Allah sikit tukang orang-orang gelem orang mangan ya gelem emangan ya bayaran ya rokok yang barangan bayar bayar tukang be hurung rampung eh umah ngarep bis menawani tanaman enggak ronyong jernyong sing lagi nya keledui jernyik jadi aku kit di tawani ke umasin sebelah itu emang arti dol kalau pekarangan yang barangan jernyik melasa ubi nih bis jaluk patang juta rongatuh seket setengah di kising di arani masuk masjid tapi ngobrol babagan duniawi sering gak kita sadari padahal jari adik karunawawi sing ngobrol babagan duniawi teman masjid sampai patang puluh ngibadah ya orang ditang patang gusti inilah kenapa bangunan masjid zaman nepor wali dari tanah Jawa Niku Jawa Niku ya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jakarta sampai Serang Banten Niku namanya masih Pulau Jawa Nang Pulau Jawa Wali bangun masjid Niku ciri hase ruangan dalam kali teras langkung amba terase ketimbangan ruangan dalamnya Niku ngaten supaya nopo supaya ketika lebar sholat jamaah kuarep ngobrol-ngobrol acara warna-warna apa maning acara buka bersama maka manggun teng terase ketika sholat jamaah Niku sing ibu ah ben boten antuk ke dar dar teng lebet tapi antuk ke dar anteng terase teng serambinya sepatus nopo mengantisipasi supaya mboten ngobrol babagan duniawi tang lebetai masjid Niki adalah kiat kita akan memakmurkan masjid emang-emang menawi kulak panjang stoyowis alih sholat jamaah tapi ngilmu mboten boten diagem soalnya ngibadah boten nganggung ilmu ngibadai sia-sia kulak panjang stoyowis alih ngibadah orang nganggung ilmu kuwato seboten ditampi dan ikus ya Allah na'udhu billahi min sing pentingkan maka disit ngeh is rubuh-rubuh gedang tapi menawimpun istiqomah opo salai belajar kan ngaten bu Niki duduk lagi meden-medeni lah mending sholat naum wabah yang berkacara Niki mboten Niki adalah ngilmu muda-mudan sing maha makan gusti Allah amin Allahumma sederinya lanjut anu Niki ngajin nanti jam 5 sore kan iya tak kontrok nyong genah nak karo sampai yang soalnya Niki kulak nampi amplopnya ngomong bimbatin ya Allah urung ceramah diamplopnya disi tgk nyaman dan curiga Niki amplopnya saking panitia saking takmir masjid wantan ingkemid dan saking warga RW 01 ketitipan amanah Niki amanahnya adalah satu surat ujar ku duit Hai doa usaha ikhtiar dan tawakal weh Niki nanti tipan amanah wajib yang saya sampaikan mohon izin Bucamat porkom pinjam Pak Lurah poro sesepuh titipan amanah dari panitia mumpuni Edeh kaya surat cinta Hai kami menyampaikan dari warga RW1 kabar baik dan kabar buruk ini temen ya Meringgan yang kaya-kaya kabar baiknya pengajian hari ini Alhamdulillah kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sampai dua tahun setengah kawi tanggane nyong meteng babaran nanti meteng manik iya nyongis ngerti Hai dan Alhamdulillah kami telah menyiapkan sayur kelanganan Mbak Mumpuni geniku jangan gandul campur kecombrang singman dan klenyis ditumis iya berhubung maka kulang gene mangan iku insya Allah lebar maghrib alias lagi puasa ya dibungkus bayar apa-apa Hai sekali-kali belajar dadi kaya celamintan kabar buruknya dalam rangka ikut me merewangi neki mesti sinyerat Pak ya Haji ambyah nih ngerewangi program pengadaan mobil siaga kesehatan alias ambulans umat maka duit infak sodakoh membeli mobil siaga duit jariahnya masih didompek bapak ibu masing-masing hai tulisannya kadus niku cuma kebablasen guna macah bu sepindah panjalan rauh temeriki peringatan israwal miroji yang kedua adalah dalam rangka silaturahim yang ketiga badet dipun ajak sodakoh sepindah malih kami ngajak bukan meminta kanan jaluk-jaluk jari kitab sirol asror kitabnya syabdulqodir al-jelani meminta-minta hanya untuk makan haram hukume eh haram makruh makruh bu meminta-minta hanya untuk makan makruh hukume makruh niku mendekati haram sing jaluk-jaluk munggo mangan tapi sodakoh sing paling sae niku sodakom go nyambung uri pe uang contoh panjalan kagungan tonggo ya dua falansia fakir miskin buatan gada anak umay gubuk reot buatan sakit nyambut gawe jenangan sodakoh bentuknya sembakok gendah haripi ambake selama seminggu niku sodakoh sing paling sae niku nyambung uri pe uang tapi yang meminta-minta makruh hukume pramilo kami tidak meminta sempaman ikulopan jenanti wastani meminta boton kagung mangan tapi ingin damel tumbas mobil siaga saking warga untuk umat ngatain iku nge siap lah makin jenantoh ke sodakoh dari kanjin nabi mas takto tum saya ulang sodakoh dari kanjin nabi mas takto tum sesuai kemampuan sesuai keman sesuai keman sesuai kemampuan singkirane sukih gone sodakoh ya umume wong sukih tumpahkane motor PC ik gelangnya selengan nganti tekan sikut alih-alih ini bisa keong keong kalo ngedawane tekan wudel masa sodakoh ga mobil siagar ronge wu kan izin karo wudel leh serong ewu solasi maning ya duit tetep duit monine tapi kan mas tato tum ngukur keman ngukur kemampuan pun jenangan ngukur kemampuan arda di wong melarat napa wong sukih jatah belanja sehari contoh goto mas gas LPG goto kuburas goto kubumbuan dapur goto listrik bayar arisan sampai nyanguni bocah sekolah sedina jatah belanja telung ngatu sewu jatah belanja jatah belanja sampe kita tambahin jatah belanja satu hari 200 ribu cukup cukup ronge wu ping telung puluh dinas seulan berarti sama dengan 6 kok 6 ratus kini ngurung ngitung ke priwe ronge wu ping telung puluh dinas seulan sama dengan 6 juta yuh sarti nah nah ngarep dewek banter salah jadi kalo ada bapak-bapak di ngreng-ngreng meriki kok dalam satu bulan pendapatannya lebih dari 4 juta atau lebih dari 5 juta ini kuis kategori wong sukih su su contohnya bu camat bu camat sukih karena gaji beliau niku satu bulan 7 juta tapi kepotong cicilan pak lura pak lura lura ising tesi timur tesi nom samate estri wadon kia ini rapi hurung klakon dan saya upak lura kalo dados kepala desa niku gaji satu bulan berapa ya lor sebentar ini memang privacy tapi kan masyarakat boleh tahu dan ngerti mestinya gaji lura pun ya dari pajak-pajak masyarakat tau bu kalo jadi kades tengreng-ngreng jatah gaji satu bulan berapa lor 3 juta berarti lura termasuk melarat tapi kan anak bengkoki gue mestinya lebih dari 4 lebih dari 5 juta berarti lura termasuk sukih su su sukih ngone sodakuya umme wong sukih pun monggo kotakin pake pun siapa panitia naik satu teng panggung meriki nike asisten kulak kulak yang harus memulai sodaku monggo naik satu pak nike asisten closing badai nyemplung akan artone walaupun asisten yang nyemplung ada duitnya 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 nyong gini ngomong ngerti diisik bukan jeneng an salah paham on pun di mulai dari ya pada pada ngrepoti ngrepoti dia ditampani lus ngana idr ya ikhlas banget ki nyu ya pada pada ngajik karawang karangannya karawang gombong gijan asli bahasa cilacap kimetwis ngono idr karo macasulawat ih jenengang roh gosak dompet singurang gadompet utang disit karo sebelah eh ngesok ketemu sarutangi bapak-bapak monggo ngroh gosakadrok eh kajini sarungan rakadokan ya ngisorah bapak seroko-roko eh silahkan monggo sepindah mali hari ini sodako yang sedang diidrakan bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak nge tumbas mobil ambulans bu ngatan gih ngonggo sing kata sing ikhlas sedidik kore ikhlas kan mendengar ke ikhlas ngonggo kota kin pake muter sinambi moco dungone rocat salu ala nabi Muhammad kailan liya selamat menikmati Terima kasih. 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 Pak. Terima kasih. 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 Sintesi sugeng diparingi sehat panjang umur Puan paringi sehat walau afiyah Diparingi ngumur sing barokah Tiang sepengpun sama isu marik tangkuburan Mudah-mudahan diparingi padang jembar kubur Dikampilakan hisabe Panggilakan tang suargane Allah Amin Allahumma Jujur demi kebaikan Pak Parmin ucap Nah iya rapapa beda pilihan ke wajar Tuli lurai pada-pada Menjadi pemimpin gue sama rata Oh ini bekeru ngujarene Ngadiman kan teka Nah Ngadiman kan tim sukses Anu Pak Lurah Lajep bule kang Sarmin milu teka Lajep bule Pak Lurah ngucap gue senek Tinggal Sarmin di lewi Padahal Sarmin orang nyoblos lurai Dia ngomong kayak gue Jarene ke mutan Yang bu ngadiman bu Sarmin Ya pada-pada warga kemit Tapi nanti disediakna Kusenek khusus Padahal jane ora Tapi Pak Parmin dalam rangka Mengguyup rukunkan warga masyarakat Berbohong demi kebaikan Boleh Asalkan mendamaikan Kedua pelabihat Yang sedang berseteru Yang ketiga Berbohong demi kebaikan Boleh Tapi jare kitab Adhkarunawawi Suami kepada istri Istri kepada suami Tapi lita habub Saya ulang Halo-halo Boleh Wong beboconan lanang wadun Uli saling ngapusi Tapi lita habub Dalam rangka meningkatkan rasa cinta Contoh Sing wadunireng Banget kulitnya nganti ngapal Nang pipi Tapi angger nangumah suaminya Mesra banget Kalau sing wadun Angger nangumah dipanggil Ya khumairo Wahai pipi yang kemerah-merahan Wadalireng Banget ngapal Itu boleh Boleh berbohong demi kebaikan Untuk meningkatkan rasa cinta Meningkatkan himah Gairah Giroh rasa cinta Ini ku Dianjurkan malah Ngapusi Tapi untuk meningkatkan rasa cinta Memang ya jujur itu menyakitkan Lagu ikut telutok Sing wuli Liannya orang wuli Ngapusi Tetap dosa ngapusi Walau jujur itu menyakitkan Jadi dengan lemuh ya kan Tundang Gembrot Mangkel rasanya Apa maning Dundang Sumpel Bangu Ya Allah Kepin berengkolang Banget ya kan Jangan Jangan nireng Tundang Tenggudang Unek Rasanya weteng Yang meronges Dundang Nges meronges Oh kepingin napluk Pengin napluk banget Walaupun asli ini Meronges tenanan Nireng tenanan Gembrot tenanan Nikulah karena memang Jujur itu menyakitkan Dan hari ini Yang sedang viral Saya harap Seluruh Istri Ibu rumah tangga Sing tatag Dan hari ini Saya akan menguatkan jenengan ibu Eh adan asar bu Eh adan asar bu Tereng Ya lo kinyongkupi yang nyora budek ya bu ya Ya kayaknya adan asar deh Oh direng Nambe murotal Sicit Kandil 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 Wadang Ah Kita Pidangatakan adan asar rumi Kanti hikmat Negi Karena simpaling Kasig Monggo Dipirengakan Maka Nekontan adan malih Datus kita Beri sing adan pertama Ngata nge Kita pidangatakan hikmat selalu ada Nabi Muhammad lanjut gak ibu? tekan apa Miki ya? ngaposi oh iya jujur itu menyakitkan bu tapi tenang walaupun saat Niki lagi viral wong lanang-lanang caboca ditang leti khususnya suami mendahulukan ibu atau anak nopo istri dan rata-rata jawabannya katah sing damel hati kita seorang istri niki benar-benar tanda tanya sampai-sampai sampai mempertanyakan cinta suaminya saya menguatkan ibu sekalian wong wadu niku dengan dikaakan kanja Nabi an-nisa u'imadul bilat perempuan adalah jaga king negara in soluhat soluhal bilat nek wong wadu nipik keluargane kuat negara nekuat Allahumma tapi wain fasadat fasadal bilat nek wong wadu nipusak keluargane rusak negara nehancur naum dupi lahinin wong wadu niku adalah makhluk Tuhan yang kan luar biasa unik sebab ternyata sengganteng-ganteng ngepak lurah sentak nang si wadu mesti nyileng kirut presiden ganteng sentak nang si wadu mesti langsung kisut langsung gedepes niku kekuatan seorang perempuan yang ternyata dari 100% badannya 10%nya tulang 10%nya daging dan 80%nya lagi adalah amarah yang meluap-luap jadi kalau istri lagi marah suaminya sendiri saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau sumatra siap-siap nyatrek dan memang kalau seorang laki-laki seorang suami ataupun kita masyarakat kalau ditanya titel mendahulukan siapa antara ibu, istri, dan anak tentu yang pertama adalah ibu kenapa seorang ibu loh hadis Bukhari hadisnya kanji nabi ini ku sohkeh ketika sabat yang lihat ya Rasulullah ini ku laki-laki mendahulukan bekti kintan-kintan kalau bekti di dunia ini di sini di sini di sini kanji nabi kanji nabi mangsuli ummu biyungmu terus maring siapa maning ummu biyungmu terus siapa maning ummu biyungmu terus nomor papat maring siapa maring ramamu karena ternyata jangankan seorang anak bisa nyarutangi kasih sayang tersenani seorang ibu mok nanti pintre sundu langit bisa ngerajangin gantengnya kayak gatot kaca otot kawat balung wasi siku tepetel garasnya bantalan rile sepur tapi sekali nyentak maring wong tua apa maning bentak kalau seorang ibu gawen lang satangi sebiung jangankan bisa meriksani suarga ngambung mambuning suarga mombotan berhak cerita kayak gitu merinding ikut titel seorang ibu begitu luar biasa karena utang singora bisa disarutang tentunya ini adalah utangnya anak kalau seorang biung lah kok malah anak bocah kader di perintah tuku lombok mendelek mendelek ini jangan maring warung tuku lombok biungnya direwangi masak yanduk dia duit melakunya ngati-hati lewat pinggir kiri alatnya bilang tengok kanan tengok kiri dia duit enak tuku lombok penta perintah maning meri lombok perintah di siji jalap dalam perintah anak bocah kiri kaya gue kotor tuku lombok mendelek perintah maning matang enak matang mendelek hidam lombok macam-macam musim rambutan orang lombok rambutan lombok 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 Ini kalau kemurup kasur aku dibolongi disit Apakah rumah sanita kan semuanya Apa yang dibaparan Keringat air mata nyampur Dari disitikin Ini ngeden bisa poret Kalau ramah mengunetakan Itu apa urung Itu apa urung Itu apa urung Itu nge-ngelan Itu nge-ngelan Titel seorang ibu Masya Allah Nanti sesuki-suki Kulapan jenang sedaya Dumateng tiang sep Tiang sepuh Titel jabatan Tertinggi di dunia ini Didahulukan bekti yang pertama Seorang ibu Tepuk tangan Rapa-apa ngonong Kerasan Dari biung Nah ini nih Istri lagi ngeten-teni Nah terus Wisi pun nomor siji Tak iya nih Karena suami keprebacaraan Tetap duwe ke biung Ketika biungnya tes urut Oke Tampak ini Dari wadun Gemes-gemes Terus Istri karo anak Arat didahulukan Di antara istri dan anak Ternyata Titel yang kedua Kalau mengutamakan mana Ternyata yang kedua Adalah anak Dan istri nomor tiga Langsung pucat Kepi wajah Kenapa Ibu pertama Kenapa anak yang kedua Karena ada mantan suami Ada mantan istri Tapi buat nonton Mantan Mantan anak Karena mantan lurah Tapi anak Buat nonton Singgah terus mantan Ibaratnya temuk Suami istri pun pisah Pun pekatan Tetap yang namanya mantan suami Ngasih nafaku wajib Kepada anaknya Walaupun tidak dalam Satu ikatan pernikahan Kepada mantan istrinya Nikulah Ngatuh niku Bapak ibu Jadi memang orang Nama mantan anak Karena ada mantan istri Ada mantan suami Nama mantan lurah Tapi minta Nonton Mantan anak Salih ngga pun Bu Suami istri Bisa halal nikah Karena memang hubungannya Adalah Ajin Nabi Kenapa niku Ajin Nabi Suami istri niku Bisa nikah Karena pada-pada Wong lia Pada-pada Wong Pada-pada Wong lia Bukan dulur Nek dulur kan Bukan pareng Anta natura Karena memang Suami istri Bisa niku Ulih nikah Niku karena hubungan Ajin Nabi Teketikan jenengan Maknus Halal digauli oleh suami Tapi tetap Wong lia Tetap Wong Wong lia mulanya Kenapa Nek jenengan Suami wudu Senggolan kulit Kali Wong Wadon Niku batal Karena hubungan Ajin Nabi Karena halal Dimikai Tapi tetap Ketika wudu Meniku batal Senggolan kulit Baik pake Napsu Ataupun tidak Senggolan kulit Nana Wadon Yang bukan Makhrumnya Maka tetap Akan Batal Lahkan Cerenenek Wisnikasa Makhrum Nge Tapi tetap Ajin Nabi Karena mau-mau Nenu Wong lia Wong lia Wong lia Tapi naik Anak mantulan Salaman tangan Karo biyung Biung mertua Itu Mbetan batal Wudu Karena Seorang Ibu mertua Haram Untuk Dimikai Nang mantune Bahkan Sampai Mantan Mertuapun Haram Hukum Dimikai Nang Mantan Mantulan Seperti itu Bapak ibu Dan sebaliknya Pramiloke Nopo Memang istri Adalah Titel Sino Mertelu Setelah Ibu Dan Anak Ikhlas Bapak ibu Ikhlas Bapak ibu Halo Halo Dati Wong Wadon Mandiri Banget Ya Aja Bodoh Banget Ya Aja Ibu Dati Wong Wadon Suki Banget Ya Aja Melarat Cilik Irem Bunkrat Tenura Masalah Singpenting Awe Dinan Dinan Mancing Berapa Singpenting Awe Gepokan Pinteri Baik Siki Langge Tak Koni Didahulukan Yang mana Ibu Anak Istri Nomertelu Dada Anggaran Wong Lanang Semakin Keren Jenengan Ngkombeng Rasa Dibuka Anak Kamar Tapi Kan Dosa Seorang Laki Laki Keng Paham Agama Mesti Paham Ketika Betul Betul Bekti Keperipun Dan Bagaimana Meratukan Istri Bambisanda Dekna Sorga Keperipun Caran Rami Tenang Mawon Nek Panjenan Milik Wong Wadon Wong Lanang Sing Benar Benar Paham Agama Wong Wadon Mulia Di Tangan Wong Lanang Sing Paham Agama Salat Orang Ketinggalan Sing Wadon Diajak Solat Mulia Nonsewi Sangat Maaf Nek Mandan Ya Menyakitkan Maning Bu Kenanya Ngajik Kadang Kadang Kerasa Ngawah Kayak Nany Tukang Ceraman Wadon Ya Keperai Maning Unten Fakta Jujur Itu Menyakitkan Kalau Ada Seorang Istri Mis Dijak Ngibadah Karowong Lanang Sing Lanang Mis Ngajak Solat Mulangi Solat Kok Tetap Sing Wadon Maka Boleh Untuk Dicerai Sampai Seperti Itu Aturan Tapi Nek Ngantian Ngorong Lanang Ngorong Solat Memang Ngake Bu Tapi Wadon Menggugat Cerai Nek Rada Susah Karena Alasan Seniku Maka Tetap Jenengan Wadon Kudu Bersabar Bok Jere Sapa Kapan Waktu Sing Lanang Nek Sagit Mimpin Sing Wadon Isong Lak Solat Genah Genah Wong Lanang Kramat Gandul Kramat Kramat Kan Kramat Gandul Kramat Wong Lanang Ghandulan Dunya Tekan Akhir Maka Kalau Ada Seorang Laki Laki Meninggal Dunia Kok Terus Anah Randa Randa Neniki Kok Nguripi Anak Anak Maka Ngesok Teng Akhirat Akan Melebet Suarga Menik Pakai Jalur Kanjena Binem Buka Kelawangi Surga Tiba-tiba Mblodos Lah Siapa Singblodos Randa Ditinggal Sedok Tapi Memutuskan Untuk Tidak Nikah Lagi Khusus Sarina Fakoh Goputra Putri Yatimnya Dia Berhak Melebet Suarga Dengan Cara Mblodos Khusus Khusus Randa Ditinggal Ditinggal Sedok Mati Mati Dendam Ditinggal Sedok Randa Cerai Randa Cerai Kan Mantan Suami Tetap Marinya Fakoh Anak Tapi Randa Ditinggal Sedok Tapi Nikah Mali Sakit Blodos Berarti Nek Nek Pertanggung Jaban Istri Yang Sekarang Derek Suami Yang Selanjutnya Nek 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 Sora Melu Pertanggung Jaban Karo Sinang Alam Kubur Nek Kapan Pondok Pesantren Bunyai Ditinggal Sedok Wafat Oleh Pak Yai Biasanya Mbet Nek Kamali Karena Kepingin Ngone Bener Bener Gandulan Keramat Karo Yai Seng Sedok Mene Kowau Makan Sebu Senajan Nek Memang Jawabannya Adalah Sesuai Dengan Aturan Hadis Kan Panjeng Nabi Memang Gawela Atis Orang Istri Tapi Njen Ngan Golet Berkah Ridho Orang Suami Adalah Suargan Panjeng Ngan Jangankan Nonsewune Ngapun Sangat Panjeng Ngan Sedoyo Are Puasa Weng Wadon Puasa Sunab Bikudu Pamit Karo Weng Lanang Kinyo Agi Puasa Kan Ngurung Bojo Nek Wism Bojo Pamit Karo Sing Lanang Bok Nanti Nonsewune Agi Puasa Jepule Silanang Jaluk Jaluk Digawet Nah Weda Ya Allah Bisa Bisa Nih Ngaji Pikir Ngan 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 Langsung Dilamut Sendok Kan Kelal Mulanya Weng Lanang Ketika Dijina Dipun Sewuni Ijin Ketika Istrinya Are Berpuasa Kikudu Ijin Karo Weng Lanang Lani Kikudu Anu Puasa Alhamdulillah Niki Patang Mulan Hampir Lima Bulan Niki Hampir Lima Bulan Dintan Dintan Puasa DPR Ndikan Dan Nyong Panglin Tambah Cilik Apa Ya Ket Min Jarku Ya Cilik Nyo Niki Klam Bini Mantan Geden Diketan Cilik Kayak Ngomongan Sawah Tapi Dalam Rangka Di Ngomong Temen Ngan Dikira Ngomongan Sawah Dalam Rangka Puasa Niki Jalan Pengantin Kenanyang Woleh Kurtaun Menjomblo Kulab Bu Siki Dati Titel Nyong Keprawan Mepet Bu Prawan Mepet Dati Prawan Mepet Jangan Urung Bo Coyake Puas Nih Yang Ngomong Atur Napsu Barangan Mokor Nur Yang Ganteng Apa Bu Puas Niku Kan Ngukur Sabar Karena Puasa Adalah Sebagian Dari Sabar Pramilo Menjab Sangat Kulang Gini Puasa Dalam Rangka Calon Pengantin Nginjing Kulo Mbak Talaken Mudah-mudahan Yang Bu Entuk Pirang Bulan But Tahunan Orang Ngerti Bu Sing Penting Dijirat Disi Jirene Ramah Nenyang Walaupun Dijirat Anak Kulang Gita Puasa Puasa Ngesuk Nek Mbak Talaken Nginjing Bar Ijab Kobul Bar Ijab Kobul Sah Sanyo Didulangi Nang Bu Joko Karena Kulang Nek Kisah Nesta Fit Quran Kulang Santrini Mengandung Turun Menang Pesantren Jadi Kulang Mili Sing Ahli Kitab Alhamdulillah Seulah Setahun Pesantren Nanti Beren Ngesen Bu Santrini Pun Bakudori Saking Tegal Reju Api Magelang Alhamdulillah Asrini Wonton Bulu Temanggung Putrani Bos Mbak Kok Jadi Ngesuk Rencana Nelabar Jalan 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 Didilangi Mbak Mbak Mudah 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 Tentang Tentang Suarga Sing Apun Tentang Ujian Kan Masing Masing Bu Suamina Soleh Istrinya Durhaka Tapi Istrinya Soleh Suaminya Durhaka Sing Dikeping Ini Kan Sing Wadon Soleh Sing Wadon Soleh Kan Kat Disini Bu Tapi Kan Itu Keping Kita Ngawam Jangankan Kita Yang Ngawam Lagi Keluarga Nabi Mawan Keluargan Nabi Lut Suaminya Soleh Istrinya Durhaka Nabi Nuh Keluargan Suaminya Soleh Istrinya Durhaka Sing Istrinya Soleh Siti Asiyah Tapi Bojone Fir Aun Siti Asiyah Soleh Tapi Bojone Durhaka Keluarga Keluarga Sing Aliyah Ibadah Itu Di Uji Dan Yang Kita Inginkan Kan Suaminya Soleh Istrinya Soleh Contoh Keluargan Nabi Ibrahim Suaminya Soleh Istrinya Soleh Jangan Kan Pilih Bu Ini Kan Milih Kira Kira Keluargan Nabi Nuh Keluarga Gane Fir Napa Keluargan Ibrahim Nabi Ibrahim Tapi Bojone Papat Diterus Napa orangnya baca nih Bapak terapapak ah ini gua paham jeningan sing hendikan ora Papa dalam arti jeningan batik toat kali Alquran kanek adil oleh papat lewikang siji lewikang loro lewikang telu boleh bahkan papat boleh asalkan adil tapi anak lanjutnya gue nekora bisa adil kalau istri tetangga cantik rumput tetangga hijau rumput sendiri dong dirawat betul kalau ibu nomor satu anak nomor dua dan istri nomor tiga yunga pun sangat kalau memang suami ingin dilayani di servis dengan baik yoke pripun suami antukai memuliakan penguatan betul bu laras kalau istri bisa aja tabuk-tabuk kan ya Allah malah pada tabluk-tabluk kanang buri tabluk-tabluk kan mengkonang omak tablukkan enang kini malah kalau suami ingin dihormati istri ke pripun seorang suami menghargai istrinya dong betul kalau rumput tetang hijau rumput sendiri dong dirawat istri tetangga cantik ya istri sendiri dong dimodalin betul cantik niku belum mod belum modal buatan amung skincare asal wong wadun dibahagiakan karena mah belanja shopping gede duite ngatain gue bu ibu nomor si janak nomor loro terserah sing penting sing wadun dicuk di cukupi cocok kura tepuk tangan dul pun bambang pun bambang kemen nge wong lanang genasemore ibu nomor si ji anak nomor loro istri nomor telu silahkan tapi kalau wong lanang kepengen dilayani dengan hormat maka bagaimana suami menghargai istrinya terlebih dahulu jare aja nabi wong liya maka ya kudus simbiosis mutualisme soalnya mengutungkan dong kepengen diservisi ngapik ya alat servisnya disit hai 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 alat tempur edisi hai 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 gipung gbis jaluknya di layani bisa ketahun murah gora dirumat hai 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 ya lo nganti muraga murag niku segeri granting aneh tok tapi tetap istri sendiri akan menarik kalau seorang suami sakit ngurumat dengan apik betul cocok maka kalau sebelum menikah saya bisa membandingkan istri saya dengan yang lain tapi kalau sudah menikah membandingkan istri saya dengan yang lain haram hukumnya moten aja banding-banding tanggane gipung gue di rumah itu dengan benar lah pupuk sendiri istri sendiri Alhamdulillah Niki pun jaminan 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 bu Hai kinyo anggar cita nering anak yang nuntukkan seramai wadun kinyo sing tak bela nih ya partai perwadunan siap Alhamdulillah hari ini dari kotak infak yang kita edarkan Alhamdulillah untuk membeli ambulans geneko mobil siaga untuk umat dari warga masyarakat RW1 khususnya warga kemitman jamaah Masjid Baiturohim di kantuk dana sebesar 10 juta 852.200 perak rupiah Nah kayak gue ngucap syukur orang usah ngurus apa sih berongatus perak Dada kan tinggak tinggak bersapa sih berongatus perak eh sih kemudian sih bisa takut Sapa sih berongatus perak berarti secara tidak langsung sotakun jangan maringi teladan Alhamdulillah aja nya pilih nah barang rungatus Dari sejuta kurang rungatus perak Barang mau nih sejuta kok betul leras yang ketiga berarti kan panitiannya amanah nganti rungatus perak berarti ditulis berarti kan sama sekali tidak mau nih lah barang-barang-barang jariah leras nge tepuk tangan dulu dong tepuk tangan gue nyong barang orang mau panitiannya kok sing pinter nyong barang gue udah mikir gue nyong cerah maka orang mikir usahale Alhamdulillah Nge rungatus perak jangan dianggap sepele kabe ini ku berkah sing maringi limang iwu sing sepulai iwu sing penting istikomahnya maringi miki bucamat satu semua sepisan trok rungatus tapi istikomahnya ngirongatus perak ngirongatus perak jepulai disumbangkan kanggo panitia nikus sing berkah ini ku gak tau dari mana soalnya ngerti nih contoh dadi pak lurah pak lurah mana siintan bu pak eri pak lurah eri dadi kepala desa takoni anak wengi ngelek demo apa mba ten jenanteng Jakarta mba ten cocok kula dadi lurah kong nanti pituli kutau narep ngapa gitu pula perengi pirso dalam-dalam lapan tahun nah ngerti nih ya dadi lurah kaya bangka resen bangka bangka resen buatan percaya tanglet kora pak lurah modal-modal dewek nik ora dadi ntike ake bareng wis dadi ya Allah jenis wong jaluk dinandina kora mandek-mandek jam telus supu kudu gelem digedor lawangnya tanglet karo sing wis dadi senior kaya mantan lurah nanti jam telus supu kudu gelem lawangnya digedor jauh kapan jauh di juju namari rumah sakit ii dadi lurah kaya tanggung jawabnya gede anak apa-apa sing disalana lurah disit dalane bosok sing disalana lurah eh nah bansos kurang tepat sasaran sing disalana lurah eh anak syurana pa bel tenum larat ya sing disalana lurah eh bocah stunting sing disalana lurah eh lahire kurang wajar sing disalana lurah eh mati hingga naranda babaran sing kontang hujab lurah eh tahun jadi karo marat rumah sakit maksud deh ini kalau ngecerita benjen dengan dati lurah ya paham dati lurah dinandina wong jaluk kurang mandek-mandek anak sing jaluk anonun sewo kurang saking panit ya masjid kemit Niki harap nanggap kaya orang bain-bain harap nanggap kaya sekang indosiar ananggap mumpuni pak lurah eri nonsiulah kalau mandan kurang bantuan Niki anum par pak parmin simbantu tapi mbam tuan plopetruk Niki tradaganya dereng sneknya gak dereng sound systemnya dereng Niki tulunglah pak lurah anum mandan dibantu nge niki pak ontan Alhamdulillah janwingin ambebaik gajian kalau Niki onten sejuta kan anggotuku wedang botolan wedang-wedang kardus ngana saya itu Niki sejuta nggih maturnuhun sangat nih pak lurah kontur onten sing liwat malik hari anonun sewo Niki banser badi diklat Niki kan nginjan sing teka mumpuni Niki pengamanan nih kudu siap Niki kudu pengamanan nih dobel-dobel badi diklat pak lurah pak tuh hanya kelbatuk ya Allah ngerti ya Miki ya gue sejuta dibagi loro lima atusan tapi sepatut ngelagi njaluk maning banser Niki onten Niki gang salatus monggo gitu mbak-tumbas udut ngeh anu pak banser unggih maturnuhun lah kantun gari karang taruna Niki kan nginjing sing seragaman panitia mesjid kemit tapi kan karang taruna milung rewangi mosa panitian seragaman karang taruna orang pak lurah ya tolonglah Niki dibantu akhir pak lurah ya Allah Niki lima atus dibagi loro bepantes akhirnya Niki onten rong atus seket kuburni ketok ya perang atus teket kuburni bedi ulur tekan cilacap guni mumpuni material Gepak lurah Nganang guna baik akhirnya karena wis dijaluki sedina beping teluk langsung pak lurah nutupi lawang lawangnya ngarep di kancingi pas sarep ngancing lawang onten tukang ngemis anu biasa tukang ngemis Niki mbah-mbah kakum baju nih lusung gawa karung mis biasanya luk jani aring nih pak lurah tapi gara-gara meriksa nih pak lurah nutup lawang orang kepenak akhirnya wang ngarep di kancing akhirnya menggok tukang ngemise gedor-gedor pernah ngarep dalamnya pak lurah hari nguma ngarep hari nguma ngarep pak lurah gedor-gedor orang nasi nyawet dibuka-buka kena lawang akhirnya nampak lurah diperhatikan meniteni dan menang ngeri terus akhirnya pak lurah ngundang karo tukang ngemis weh wah ngundang agih karman dan karo mangkel sih ngundang akhirnya mbak kakum tukang ngemis ngawakarung baju nih lusuh nyaket nyedak tenggene pak lurah oke ngang ngumar ngarep kayaknya ageran ngumah oke sekarang nambah paringi sepuluhu nampak lurah aja ngeyek sepuluhu nih gue ngupak lurah wisi istiqomang gue paringi sepuluhu barangkali sing sejuta gue mesjid sing lima ngatus gue banser sing rongatus seket gue karang taruh nakalah berkaya kang sepuluhu gue mau karena nopo dari kesadaran diri buatan karena dijaluki mungkin karena timbul saking kesadaran diri pak lurah antara sejuta lima ngatus rongatus seket mungkin bisa berkaya akhirnya ngeyek sepuluhu akhirnya ngeyek ya mending ya sepuluhu ya aja rasa dibanding nah ngeyek lagi cerita ke istiqomahan senajan nantan rongatus seperak ngeyek dari sekian sepuluh juta wongatus seket rongatus perak rupiah ngeyek insyaallah sedoyah sing satu sew sing rongatus seket sing jutaan insyaallah berkah amin Allahumma pun mendung ngeyek bu keberibun kita ngerti ya mendung peteng kapan udane wis kadung seneng kapan hijab kabule jane bu bu jane nyong wismandan ngurangi bunur apati lenje jane nyong bu nyong ingi diomong nang calon neng kona jelen jelen jeg bu mulanya mumpung ngurangi jab kabule kita pol pol nang nyong yang mulanya jenengan kan sering meniksa niklot yang youtube ngebu iyalah nyong gue pernah nonton nyong ya masa jeruk makan jeruk nyong pernah nonton nyong sepisah nyong gue kemek lendewe itu surat tek tonton mani nyong mulanya alhamdulillah londareks seneng dangung kelompok tengah steng darah karang nyat kalau ini terakhir kebangga ibu camat nonton karang nyar dan gunung mereka sedidik acara hal paswayan dalu dan kalau malah ngajit masjid kemit lo bertanya jembar sangat masjid jembar masya Allah penting jangan di jembar disini mencet mencet ya Allah masjid kemit bayi terakhir anggur subuh tapi jangan kurang lebih sekalian maka Alhamdulillah inilah kami panitia saking masjid bayi terakhir Tepuk tangan dulu dong buat panitiannya luar biasa Maka kami harap dengan adanya pengajian Isralami Raja Maniko Menguatkan jiwa kita masing-masing Yang pertama untuk ngelakoni ngamal soleh Tentunya ngelakoni sholat Ganti istiqomah Semangat anggil ngelampai yang ibadah Mudah-mudahan dengan ini semua Ditetapkan imani Ditetapkan islami Ditambah ikhsani Yuswa manfaat Barukah Dijauhkan dari wabah musibah Jadi keluarga Pengumuman Pengumuman dari akhirat Barang siapa Berangkat ngaji Belum dipimpin doa gugupan Bali Maka suaminya nikah lagi Oh iya iya Orang ini lenje lenje Maka monggo sama Doa dipun imik Kalian romo kiai Ingka gak bisa pindah Romo yai Proses itu Matur Mba Nung Sangat Rawuhi pun Kesopan yang iti pangis Tuduh matang dalam kami Semua warga masyarakat Terima kasih telah mempersamai kami Ibu Pak Bengkampik Mas Pak Mantan Pak Mantan DPR Pak Dan Ramil Pak Dan Ramil Subuhan Amu Pak Dan Ramil Saking koramil Sekarang nganyar meriki Iya Amu Ngapun Tan Pak Dan Ramil Kawit awal Sampai akhir Klo mbetul nonton Simari Pirso Belen jinan iku Dan Ramil Soalnya jinan Ngagem kokong Ngagem serana panjang Klo makin niki Salah alamat Dan Ramil Apa pengantin sunat Ngapun Tan Sangat Radar Ramil Ditulis Tapi kan Akep banget RT ini dihormati RW ini dihormati Gimana Gimana Dalek Kulo Singkas Saitu Mbetul ngera Yang rosat Dim dalem Insya Allah Sake Kondur Sakim Riki Mbetul Amung Letnan Langsung Jadi Jendral Pak Ngapun Tan Sangat Pak Jangan Tersinggung Pak Dan Ramil Kalau Tersinggung Nanti Amplopnya Saya Bagi Dua Pandan Ramil Amplop Kulo Is Ini Makasih Pandan Ramil Sangat Pak Lura Pak Lura Mat Lura Telah Mendukung Kami Jama Masjid Baitul Rahim Sak Bari Doa Doa Di Mami Pak Kiai Lombop Lombop Mimpin Doa Margi Kulo Santri Putri Kiai Terima kasih Atas Segala Perhatian Mohon Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Duduk Dulu Mau Dua Tepun Mami Kalian Ram Kiai Semoga Salu Alen Nabi Muhammad Takob Takob Balom Minkum Kepada Ustazah Mumpuni Handayakti Kami Ucapkan Terima Kasih Acara Demi Acara Telah Usai Dengan Semua Rangkaian Pada Siang Hari Ini Semoga Senantiasa Dikuatkan Iman Kita Senantiasa Diberi Kekuatan Untuk Terus Beristikomah Dalam Beribadah Dan Senantiasa Meningkatkan Ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Acara Yang Terakhir Yaitu Doa Pendutup Yang Akan Dipimpin Oleh Bapak Kiai Bunyamin Namun Sebelum Doa Pendutup Saya Selaku Pembawa Acara Pamit Undur Diri Dan Memohon Maaf Yang Setulus Tulus Apabila